ya kembali lagi teman-teman bersama saya di tutorial Android kali ini saya akan membahas tentang Firebase bagaimana implementasi Firebase pada Android ya terlebih dahulu kita buat dulu proyeknya MC activity kita namai aplikasinya CRUD aplikasi CRUD app lalu kita finish maka tunggu terlebih dahulu Android Studio nya membuild project kita setelah selesai ini terlebih dahulu kita hubungkan proyek kita dengan Firebase kita ke tools lalu ke Firebase Hai lalu kita pilih disini relatif database pilih save and retrieve data kita terlebih dahulu koneksi dulu ke Firebase nah disini kita memilih ya apakah membuat Firebase project baru atau kita pilih eh pada Google Firebase Firebase yang sudah ada kita disini akan membuat project baru ya lalu kita connect to Firebase di sini juga akan memerlukan sedikit waktu tergantung kecepatan kecepatan koneksi internet teman-teman nah setelah terkoneksi lalu kita tambahkan realtime database nya dengan klik ini ya lalu set change Hai tunggu beberapa saat nah sudah selesai maka aplikasi kita sudah mempunyai ini realtime database di Firebase untuk pertama-tama kita sekarang membuat layout input ya untuk menginputkan data yang ingin kita masuk masukkan ke database realtime setelah itu seperti biasa kita kita menggunakan constrain layout Hai ini kita minimis Ayo kita masukkan plain text yakni untuk inputannya kita kasih atribut matchcontrain dan 16-16-16 kita ganti ininya kosongkan dan hint ya kita ganti jangan nama dan kita beri ID ete nama setelah itu kita juga tambahkan lagi plain text lalu ubah ID nya jadi eti alamat disini kita akan mengisi alamat ya 8 kita hapus isinya lalu berikan alamat setelah dua input ini kita beri button-nya button kita match constrain lalu beri jarak nah batannya juga jangan lupa dikasih ID ya button save setelah setelah itu seperti biasa juga kita inisialisasikan dan deklarasikan pada mail activity private let init far eti nama ya adalah edit text gitu pula untuk alamat setelah itu kita beri view-nya di sini eti nama find view by id tadi nama adalah eti underscore nama dan untuk alamat adalah find view by id r.id et t alamat ya dan untuk batang juga kita lupa deklarasikan disini private let init far button save button button save find view by id r.id.button save nah kita beri event channel listener ya untuk button-nya button save set on klik listener lalu kita implement klik setelah itu kita hapus isinya lalu beri-beri kondisi ketika di klik ini akan seperti apa nah disini saya akan membuat sebuah metode save save data saya buat save save smartphone save data yang isinya adalah kita menangkap terlebih dahulu apa yang di inputkan di ee inputan di nama ya jadi kita buat variable file nama sama dengan et nama dot text kita ambil teksnya to string lalu trim setelah itu alamat juga setelah kita tangkap kita beri kondisi dulu ya setelah kita tangkap kita beri kondisi dulu ya alamat is empty jadi ketika kolom nama kosong maka akan menampilkan error nama dot error isi nama dan kita return dan kita juga beri kondisi ketika alamat kosong eti alamat error isi alamat setelah itu setelah itu nah baru disini kita panggil database nya ya caranya dengan kita buat variable ref dengan nama ref web lalu firebase database get instance lalu get reference disini saya akan membuat mahasiswa ya lalu kita buat id-nya lalu kita buat id-nya firebase oh tidak kan sudah ref.push.key nah disini maka kita akan mendapatkan id-nya yang akan kita inputkan nah lalu terlebih dahulu kita buat data kelas ya namanya mahasiswa isinya adalah kita akan memasukkan id ya file id string file file nama string file alamat string lalu kita buat objeknya disini ya file mhs sama dengan mahasiswa file kita masukkan argumennya tadi kan ada id ya kita masukkan mhs id lalu nama dan alamat sepertinya harus kita tambahkan itu nama time onze setelah itu kita beri add on complete listener ya jadi ketika ketika data berhasil ditambahkan maka akan menampilkan pesannya tes make text yang isinya itu adalah konteks ya bikin konteks lalu pesannya data berhasil ditambahkan lalu tos.length short ya setelah itu soul nah maka kita sudah berhasil membuatnya lalu kita coba run ya pada emulator yang kita punya setelah emulatornya jalan kita run oh iya ada satu hal yang saya lupakan kita terlebih dahulu masuk Firebase ya masuk ke project yang kita telah buat tadi nah akhirnya terbuka juga Firebase console kita kita tadi membuat project namanya Crude app ya kita masuk ke projectnya database nah setelah itu kita disini ke reload time database ya nah lalu kita pilih mulai dalam mode pengujian supaya kita bisa siapa saja bisa meng-input data ke database nah setelah itu kita run lagi ya kita coba inputkan disini karisma bahan nyelung maka akan kita inputkan nah disini menambahkan kita lihat nah kita sudah berhasil menambahkan akhirlah time database ke aplikasi kita coba kita tambah lagi bambang surabaya kita inputkan maka akan menambah lagi ya bambang mungkin demikian untuk tutorial save data pada Firebase ya jadi seperti itu teman-teman bisa menggunakan fasilitas Firebase dari Google ini secara gratis ya sekian dari saya sampai jumpa Terima kasih.